...membairahkan, memicu, banyak diskusi sebenarnya dari Ajo. Jadi ini mas, kalau Ajo ini adalah pesisir, pesisir Barat Pantai Sumatera, kita ke hubungan lagi, ke Tudak Muhammad Wafiq untuk menyampaikan ulasan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lulus penulis buku yang akan kita diskusikan pada hari ini. Kemudian, teman-teman semuanya, Al-Mu'astasah, founder, Barat Pertawaban, yang adik pada hari ini, kalau, ini kan kahmi kultural, saya kahmi jalan lulus, bahkan selurus. Kalau saya kahmi bahkan selurus. Baru lulus, baru lulus, baru lulus, baru lulus, baru lulus, baru lulus, dan kemudian senior-senior semua, ada tua, ada anda, teman-teman semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ada teman saya ini, teman letas agama saya, Dite ini. Kami baru pulang sekolah kesedulian ini. Oh, dengan Dite itu. Saya bisa pakai ini, saya ada slide. Bisa pakai ini untuk saya. Atau tidak, ada juga. Bisa dicampur. Bisa dicampur, Pak. Tidak sampai. Tidak sampai. Tidak sampai. Oke. 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 Terima kasih. Saya, Bapak, Ibu, Mas Aga, saya coba bikin slide. Ini supaya kesan sedikit sedikit sedikit, saya lihat sedikit sedikit sedikit, saya coba bikin beberapa slide. Saya sebenarnya ingin mengupas bahagian-bahagian yang lengkap. Ini saya tahu salahkan topak. Bukunya baru mendapat itu Jumat Siang. Ini. Karena ada, kami ngintapnya ada ya. Jadi dapat, apa, Jumat Siang saya baca, kemudian ada kegiatan lagi saya tinggi tinggi, balik dan tinggi tinggi, gitu. Jadi, saya berharap Ajo tadi memang mengupas di sisi aspek kesejarahan tadi itu, sudah memikir kesejarahan. Jadi, saya mengambil sisi yang menurut saya, saya akrabi saja dari isu-isu yang muncul ke publik berkaitan dengan Sukarno. Dan itu, isu-isu Sukarno pada posisi sebagai seorang pemikir muslim juga. Jadi, saya standing set di situ saja. Jadi, bahwa yang lain-lain itu sudah diselesaikan. Tetapi, secara tulis besar, saya menarik ke depan. Mungkin lanjut, Pak. Saya mencoba tentang buku ini. Jadi, buku Mas Angga ini, tetap merahnya Ajaran Mungkano, ya, ditulis oleh penulis-penulisnya, ya, mencoba menjawab kesalahpahaman di bahasanya Jerman yang ini, atau dalam bahasanya minisi kekosongan dengan penulis-penulis yang lainnya, seperti yang sudah disampaikan tadi. Bahwa ada kecenderungan penulis barat. Penulis barat mempersepsikan, Mas Angga juga klir sebuah menjelaskan itu, bagaimana mereka mengkonstruksi Sukarno. Tidak pada aspek yang menjadi substansi dan kebutuhan kita sebagai anak bangsa. Jadi, orator yang hebatnya tadi, itu yang lebih banyak dikonjolkan. Jadi, kalau tidak salah, tiga atau empat penulis barat, sebagai sebuah literatur beliau, untuk menjelaskan bagaimana mereka, dalam kata kutip, tidak tepat melihat Sukarno. Dan itu menurut saya, juga tidak akan berkontribusi terhadap anak bangsa setelah itu, kalau hanya riset-riset seperti itu. Maka, Mas Angga mencoba mengisi kekosongan yang tidak ada itu, dengan riset-riset beliau yang seperti ini, yang menurut saya sangat padat sekali. Jadi, kalau teman-teman nanti membaca buku beliau, yang beliau tulis, itu kita bolak balik dari kesejarah dan sosial hari ini, dari buku-buku barat, dari macam-macam. Nah, maka buku yang sangat padat ini, maka kita sebenarnya juga butuh waktu untuk membaca, mengulangi, kemudian apalagi mengonfirmasi, mengafirmasi apa yang menjadi aswa. Kemudian, buku ini juga mungkin saya katakan sebagai seni beliau. Seni beliau, dari data yang ada, menafsirkan, memahami, dan menjelaskan buku karno. Memahami dalam artian memiliki kemampuan untuk merasakan sesuatu yang dialami di seseorang. Jadi, dalam memahami sukarno, menurut saya penulis itu juga harus memahami horizonnya. Nah, ini pertemuan buah horizon. Mas Angga juga punya prestensi di situ, juga menafsirkan sukarno, kemudian mengaitkan sesuatu yang mungkin tidak terpikirkan oleh sukarno. Di horizon inilah yang bertemu, itu menurut saya. Di horizon-horizon ini yang bertemu dalam buku ini. Karena menurut saya, buku karno ini bisa saja dari sukarno melompat ke pikiran-pikiran lain yang melepaskan dengan pikiran sukarno. Contohnya dalam Islam, bagaimana beliau melibatkan teologi pembahasan di situ. Meskipun beliau tidak langsung menuju ke puteres, apa, ke puteres, atau hanya sedar engineer, tetapi memang ada muansa horizon teologi pembahasan dalam pikiran-pikiran sukarno. Jadi, dalam konteks beliau menulis tentang perusahaan bagaimana sukarno dan Islam, saya melihat itu sangat padat sekali. Kemudian, apa, kemudian horizon itu sendiri, bagaimana beliau menghadirkan bahwa sebuah pikiran itu, sukarno lahir itu, tidak semata-mata bahwa itu produk dari pikiran sendiri. Banyak tulisan-tulisan pemikir-pemikir, tulis di asing itu, melahirkan teori-teori itu di latar balaknya ini dalam banyak orang. Apakah pada aspek kesejarahannya waktu itu, apa yang terjadi waktu itu, kemudian apakah yang menyebabkan lagi pemikiran itu disebabkan oleh dunia mika intelektual waktu itu, disebabkan oleh transformasi dan perubahan sosial di daerah itu sendiri, atau yang paling sederhana bahwa perubahan bahwa pemikiran seseorang itu disebabkan oleh status sosial seseorang. Ada yang berpikir mantik, ya karena dia mungkin aristokrat. Ada umauan seperti itu. Ada yang mencoba melihat bahwa pengetahuan waktu itu sangat kuat berlasinya dengan kekuasaan. Ya, karena dia mengalami itu sendiri. Jadi, kadang-kadang, pengetahuan sesuatu itu atau teori konsep sesuatu itu lahir karena dia terbelakangin oleh pribadi isi penulis. Dan begitu juga mas Anda. Saya pelantar, biasanya sudah, beliau sudah memposisikan diri kuliah, kalau kiniologi saya ini loh. Nah, itu. Sukarnowi saya begini. Ya, karena beliau menulis diri sendiri. Sama seperti bagaimana dia menuliskan diri Sukarnowi segini. Bahwa, Sukarnowi itu ujung-ujung menjadi seperti itu. Itu yang saya baca. Tidak ujung-ujung menjadi mahalis. Tidak seperti itu. Bahwa, ujung-ujung tidak seperti orang lain yang mematok dirinya. Ini harus seperti ini. Nah, ini yang menulis kulitnya. Ala Indonesia itu menurut saya yang menulis. Ketika beliau melibatkan ala Indonesia. Apa yang dimaksud dengan ala Indonesia? Nah, makanya saya melihat ini buku bagaimana beliau seni memahami Sukarnowi itu menjadi titik di sini. Saya melihat. Jadi, memahami di sini, mengandaikan keterlibatan berbadi dan tidak bisa diperkoleh dengan sikap berjara. Karena memahami tidak bertujuan memorongi data, telahkah melayangkan menangkap makna. Ada keterlibatan personal dan interpersonal yang di bawah adalah pemahaman. Makanya saya yakin ada keterlibatan personal dan interpersonal mas Angga dengan Sukarno inilah yang membuat bisa kemaknaannya berbeda dengan orang lain. Ya, kalau saya datang nanti melihat di Sukarno bisa saja. Saya dapat data, tapi makna saya tidak dapat. Nah, mas Angga masuk pada wilayah itu. Mungkin Indonesia Anistanya juga seperti itu. Dia tidak dapat data, tapi makna tidak. Sama dengan ketika Weber meneliti tentang Islam. Itu berbeda perspektifnya ketika dia meneliti tentang protestan. Karena dia protestan. Tapi ketika dia meneliti tentang Islam biasanya muncul. Dia melihat dari kejauhan data itu. Makanya tidak bisa menangkap makna. Tetapi ketika protestan yang dia terhiti dalam etik, spirit, capitalism itu, dia pas sekali menemukan sesuatu makna. Nah, itu mas Angga berada pada musisi. Kemudian, karena ada relasi personal dan interpersonal, makna, 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 makna menangkap pemikiran dalam sebuah ungkapan ide dengan memasuki mental berulis itu mencoba mengalami kembali dari teks dan kultur ke mental. sementara, sementara, karena dari mental, ini yang mas Angga tanpa faktennya. Kita, mas Angga membaca data, melacak sejarah bukunya, kulturnya, kasetnya, report, dan macam-macam. Kemudian, mas Angga mencoba untuk masuk ke elementalnya Sukarno itu sendiri. Apa sih yang itu? Nah, keberatannya penulis adalah menurut saya adalah ketika dia menulis, dia menulis sesuatu yang teks, kemudian dia menarik sesuatu yang menjadi mental berulis, mental Sukarno itu sendiri. Ketika Sukarno itu berbeda dari alam pikirannya, kemudian dia formulasikan dalam teks. Itu yang ditangkap yang menurut saya kebiyawainnya disitu, seninya disitu. Nah, ini yang saya baca dari bukunya. Artinya, kita interpretasi dramatis itu dengan siapa dia berskore. Ya, bisa saja begini. Contohnya, tentang siapa. Kati ini, kalau memahami secara dramatis, ya, gak berkati, baca apa, kemudian berteman dengan siapa, berskore sepertensi dengan siapa, tetapi yang menurut saya yang paling penting adalah menempatkan, ya, bahwa ada, apa, mental, apa, interpretasi psikologis dari Sukarno disitu. Kenapa Sukarno menjadi marhemisme yang dia ambil menjadi katalistator yang berbeda yang dimaksud dengan burung oleh Marxist. Saya pikir ini interpretasi, apa, psikologis, ditetapi psikologisnya pasti kuat disitu. Nah, ini yang saya lihat. Lanjut, ini tanggungku aja dong. Tapi buku ini tidak hanya menghadirkan dalam perspektif mental mental, namun menjelaskan lebih jauh konteks, konteks kehidupan yang terdiri atas masyarakat, kebudayaan, dan sejarah. Jadi tidak hanya pada konteks mentalnya, mentalitas, mentalitas itu bukan dalam memahami aspek psikologi, itu mental dalam, mental bungkang itu dan bukan dalam makna psikologinya, tapi mental dalam aspek, kenapa Sukarno punya perspektif itu? Kenapa dia membangun, menyerah itu dalam konteks itu? Paradigma apa yang dia amut? Dan sumber apa yang menjadi dasar ketika paradigma itu hadir? Itu yang dilihat tangkap dari pikiran-pikiran Sukarno. Namun menjelaskan lebih jauh konteks kehidupan yang terdiri di masyarakat, kebudayaan, sejarah. Bahkan ketika menulis tentang hati Islam itu sendiri, Mas Anggaram, saya melihat bahwa tidak hanya bicara bahwa Sukarno membaca Jamaludin al-Abdhani, tapi juga melibatkan intelektual lain yang mungkin Sukarno tidak baca, kan gitu ya? Bisa jadi seperti itu. Ya, mungkin Sukarno hanya membaca Syed Amin Ali, kemudian Ali Abdul Razif atau Jamaludin al-Abdhani, tetapi dalam analisisnya, Mas Anggaram melibatkan penemuan-penemuan lain. Saya melihat seperti itu. Jadi, tidak hasilnya menyukumkan sesuatu menemukan yang sudah ada. Jadi menurut saya penulis itu juga yang penting menurut saya adalah menemukan sesuatu yang belum dia temukan penulis penulis ini. Interteksualitas. Jadi suprananya itu suprateksualitas seperti itu. Jadi tidak hanya interteksualitas, jadi bisa saja Sukarno, enggak, 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 enggak boleh Sukarno. Tapi Mas Anggaram menghadirkan itu loh. No, ini ada bagian lain yang Sukarno tidak baca, ini yang dilibatkan dalam pemikiran seperti itu. Ya, contohnya salah satu Mas Anggaram kredit adalah ketika Sukarno rampas memahami skolarisme Dukti. Ya, ini kan mungkin dalam protelorisasi dan sebagainya, maka Sukarno Mas Anggaram tidak tepat mengadopsi sejarah kembali sejarah kembali berputar sekolarisme yang dibangun diperki oleh kemarin. Kemudian, oleh sebab itu, dalam konteks ini bahwa penulis tidak menciptakan dengan bebas tentang Mungkarno, namun menemukan pemikiran karena memang sudah ada. Itu yang ada. Ini pihak penulis mencoba menghadirkan huris-huris dan penulis masa kini. Nah, ini masa kini. Bagaimana rethinking, mereaktualisasikan ajaran-ajaran Sukarno lagi. Karena ini adalah sejarah pemikiran, dinamika pemikiran, ini akan berumit kita ketika kita berhadapan dengan praktik politik Sukarno. Nah, teman saya kemarin ini ketika ada fire ini dikirimkan video-video penjelasan Sukarno menangkapi lama-lama gitu, Mas. Nah, ini ini saya katakan ini buku ini tidak bicara itu. Ini buku yang mencoba sama ketika orang menganggap bahwa Marxis itu membuat manifesto sebagai alat propaganda. Enggak. Ini ilmiah. Ini sebuah teori, sebuah konsep yang bisa diuji, yang bisa digunakan. Nah, mas Anda juga menurut saya ini yang saya katakan ini membangun sebuah teori tentang Sukarno di sendiri. Kalau Mas menganggap bahwa manifestonya sebagai alat propaganda, sebetulnya masih juga ilmiah. Nah, ini mengilmiahkan pikiran-pikiran Sukarno. Menjadikan dia sebagai konsep, menjadikan dia sebagai teori yang mesti kita gunakan. Nah, sebetulnya di sekolah, di doasi, seperti ini, harus dipakai. Kemudian, buku ini akan lebih menarik. Nah, ini kan? jadi simpulan buku ini mencoba menggabungkan 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 dengan menggabungkan masa sekarang, artinya pikiran-pikiran Mungkarno diterangi dalam cara cahaya penelitian seperti sekarang. Ya, sudah. Ini kan kritik Bang Tah diadikan di ujungnya ini. Ini gimana kalau dikaitkan dengan konteks sekarang. Apakah? Saya juga mengatakan, buku ini lebih menarik jika pokok-pokok pikiran yang terkuang dalam buku ini digunakan untuk mengekvaluasi keindonesiaan, nasionalisme, islaman, dan lain-lain untuk yang menjadi acuan resim sekarang. Ini bisa kita gunakan. Kalau ini sebuah teori, kita bisa menggunakan apakah Soekarno itu hidup hari ini di resimu. Apakah gagasan yang tentang islaman hadir hari ini? Apakah gagasan tentang sosial demokratis itu hadir hari ini? Apakah umat islam itu dalam bertindak umat-umat agama-agama di Indonesia ini sudah bertindak dalam makna kebebasan bu, kebebasan manusia dan kebebasan berbangsa dan sebagainya? Ini yang menurut saya lebih penting. Kalau tidak, ini buku tidak menjadi alat menuntun menjadi alat praksis. Karena Soekarno menurut saya dalam taksirkan tentang agama ialah taksir-praksis bukan taksir teoritis. Saya melihat seperti itu. Soekarno itu dalam konteks islam dia menaksirkan makna praksis. Makanya dia sama dengan menurut saya dengan teologi kebebasan yang digunakan oleh Gustav Buteres itu atau Agnistra Rejilir. Jadi sebelum orang bicara tentang Gustav bicara tentang teologi kebebasan mungkin tidak teologi kebebasan. Sekarang namanya teologi kebebasan. Tapi dulu zaman sekarang sudah ada teologi kebebasan. Bagaimana menghadirkan agama tidak menjadi alat legitimasi untuk penggila kekuasaan tapi bagaimana menjadi dorongan menjadi drive menjadi trigger terhadap perubahan sosial sendiri. Dan itu yang terjadi. Kemudian lanjut. Jadi tapi islam saya hanya fokus ke tadi ini masangka ini bukunya banyak ini saya ini mana yang menurut saya yang cepat saya tampak. saya hanya mengambil bagian berapa sembilan sepuluh 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 ya nah jadi itu yang saya katakan tadi bahwa pemikiran seseorang itu tidak sepenuh temen bahkan bahkan dari situasi keluarga saja dia bisa melahirkan pemikiran dari orientasi seksual saja dia bisa melahirkan sebuah tulisan jadi tidak sepenuh temen saya sedang katakan sama Pak Toktan ini ini kayak kayak siapa bagaimana contohnya misil hukum membangun teori kawai knowledge karena dia seorang LGBT sama-sama orang sosial kita bagaimana bagaimana misil hukum membangun konstruksi bahwa orang gila itu itu relasi kekuasaan yang mengetahuan sangat kuat sekali itu juga dengan ini marah yang misil itu adalah sebuah pengetahuan dan kemuliaan sekarang masyarakat mencoba untuk menjadikan kekuasaan kekuasaan memproduksi pengetahuan pengetahuan memproduksi kekuasaan pertarungan wacana diskusus itu terjadi dalam kesejarahan ini dalam pakahan sejarah saya melihat bahwa Soekarno melahirkan pikiran-pikirannya itu dilatar belakang oleh situasi lokal nasional dan internasional salah satunya ini dalam kiri pikiran muka mentenang api islam itu dilatar belakang oleh bunyian muslim abad 19 itu berhadap pada fase kejumutan ini kan fase setelah apa ini kan contohnya imam guazari lahir ini dalam kejumutan orang sudah tidak memproduksi istihan lagi orang hanya mentah serif dalam dalam islam hanya mesara 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 sehingga tidak ada produktivitas yang mutua lagi yang ada itu hanya mazhab iya-iya tidak ada mazhab selanjutnya di zaman kejumutan itu kenapa? karena orang sudah merasa cukup dan kemudian seperti yang disampaikan itu ada otoritas otoritas lokal yang mencoba melangginkan kekuasaan itu sendiri dengan pendekatan-pendekatan keagamaan itu yang dikritik oleh sepat jadi fikih itu tokoh-tokoh lokal agama itu ya untuk melangginkan kekuasaan sehingga tidak ada produktivitas yang itu harus dibayar itu yang terjadi kemudian kejumutan itu muncul di timo tengah dengan motor yang jelantin al-fagani ini adalah salah satu yang menurut saya tidak hanya menginspirasi sukarno tapi juga menginspirasi tokoh-tokoh reformis yang ada di Indonesia sukarno hanya bagian dari orang yang terpengaruh tentu terpengaruhnya dia tidak langsung tetang tapi juga melalui burunya juga melalui khuspar minopo dan sebagainya karena pada pasi sedang pertarungan jamannya Afgani itu itu jauh masih belum besar ini munculnya pembangunan jamannya Afgani saya kandarali kemudian saya anakkan Abdul Razli dan lainnya dan sebagainya kemudian dia bergabung dengan khuspar minopo meskipun bersimpang jalan setelah itu ya khuspar minopo tetap pengalisi dia oke PNI dan itu biasa jadi satu hal yang menarik untuk saya bahwa Soekarno kan Malaka itu orang yang sangat plural dan antitaklit makanya marahainisme itu adalah modifikasi ketidakpatuhan dalam kutip Soekarno teradukter murni murni maksis jadi dia mengadopsi maksisme itu dan kemudian melokalitaskan menindonesiakan itu khasnya kan Malaka juga seperti itu sehingga kan Malaka dibilang troskinya troskin oleh oleh Stani ya karena itu karena bagi orang Indonesia bagi orang Minang Kapau gak mau di dokterin itu ah katanya ah enggak nanti dulu jadi politik patron kain itu di semantara orang-orang tidak muncul mungkin maka Malaka tidak mau Pan-Islamisme gak mungkin orang beragama agama itu nomor satu gak mungkin kita tidak melibatkan Pan-Islamisme itu dalam berakan internationalisme maka akhirnya Malaka ditulus seperti seperti dia dia direnci oleh temannya dan kemudian di musli kebangsa begitulah kisahnya seperti itu kenapa karena taklitnya tidak ada Soekarno juga seperti itu marheimisme itu dalam konstruksi turimaksin kan gak masuk bukan di masyarakat industri ini masyarakat geranis kan itu tetapi ini muncul apa semangat nah ini yang menerit bahwa ternyata Soekarno dalam konstruksi berpikir hukum yang Islamnya dia melihat substansi dibandingkan dengan personal instrumental dalam Islam jadi kalau dalam kalau anak-anak hukum di Syairah itu sudah melihat makasih di Syairah itu yang dilihat dalam Soekarno tidak aspek-aspek instrumental atau burukiah dalam dalam beragama nah inilah yang menjadi mulai dasar disitu juga menurut saya ketika orang hanya melihat formalisme agama kemudian orang salah tafsir terhadap Soekarno nah salah tafsir orang terhadap Soekarno contohnya tentang maksisme komunisme dan sebagainya tapi ini menurut saya juga pertepatan terserah kita kan tergantung bagaimana dimana kita berdiri saya melihat juga seperti itu karena Soekarno melihat sesuatu dalam makna suksankif tidak dalam formalisme formalisme maka kadang-kadang kita salah menangkap apa yang dimaksud jadi taklit tidak anti Soekarno tidak taklit makanya dia mencoba apakah revisionis namanya Soekarno itu dari masak marxisi saya tidak tahu yang persis jadi dia mencoba bahwa bahwa dalam pemikiran ilmu sosial biasa aja yang kayak gitu ketika kalmat hadir kemudian adil Collins adil Ravdelenhoff mempastu di konflik mereka berada beda meskipun mereka tidak karena Ravdelenhoff itu kan tidak pengenang masalah terkonflik tapi dia membahas konflik karena pengenang masalah fungsional tidak masalah konflik tapi dia bicara tapi tidak masalah dalam pengembangan pengetahuan biasa aja seperti itu bagaimana dalam contohnya dalam kajian hermolitik mulai dari Islamahker sampai Gadamer sampai Derida sampai Habermas tidak saja mereka selalu menyempurnakan kok nah menurut saya ini Soekarno mencoba untuk menyempurnakan gagasan yang sesengah dengan kelokalitasan karena Marxis menganggap buruh bersatu gak mungkin nasionalisme gimana ini kan itu pertanyaannya keindonesiaan gimana karena berbeda karena apa karena menurut saya keindonesiaan itu tidak bisa serta mereka itu dihapuskan makanya muncul dengan suara tapi substansinya tertindas maka simul sikapnya tertindas mau seperti apa relasi yang terbangun di luar atau apakah relasi dalam masjid agraris atau relasi dalam masjid agraris tapi substansinya adalah tetap tindasan kebodohan dan kezaliman Ustara Afin tadi jadi saya melihat itu yang menjadi substansi persoalan bagaimana bentuk relasi tidak terlalu di islam Soekarno juga melihat seperti itu di kesemaraan perubahan kebahaguan agama itu menjadi semangat bagi Soekarno untuk melihat tetapi menariknya kalau Soekarno adalah orang yang berkritik kraktik beragama meskipun dia tidak ambil santri yang sekarang Indonesia siapa yang berani siapa pekohnya yang berkritik praktik beragama tapi tidak panci yang panci panci lagi asalkan masternya dulu nah ini jadi ya panci islam muslim yang dikusung oleh Afdhani menginspirasi karena tidak saja menyerukan pentingnya pengetahuan dan kebebasan masyarakat jadi memang dari sini menarik ini walaupun sedikit mas setengah memasukkan tentang postkolonial ini sebenarnya saya apakah bisa kita katakan Soekarno ini salah satu teori tokoh postkolonial ya kayak Hedwarwee Saeed apakah Gayatri berjajah 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 itu yang menurut saya menarik menarik untuk mas mas agak masuk di situ tapi tidak dalam di situ saya kemudian lanjut buka panjang saya nah ini saya katakan api islam itu apa ini api islam itu judul buku dan api islam ini kan menarik dia-dia menggunakan video api islam kenapa tidak terlalu diperbebasan dia pakai api islam ini muncul ya api islam jadi api islam itu saya pahami interpretasi bohansi jadi agama itu tidak dimaknai hanya doktin beribadat kepada Tuhan tapi agama itu menjadi penjelasan masalah-masalah sosial nah ini kritik pikiran kalau tentang islam bisa dilatak dalam surat nyurannya ini jadi alasan jadi islam apa dan memudahkan pengertian islam memudahkan pengertian islam menarik saya baca jadi kejujutan itu karena orientasi orang islam itu hanya 50 yang sih bahwa islam itu saya nikul di zaman lo makan ini kan sangat trend saya nikul di zaman lo makan tetapi bahwa islam itu kompetibel dengan persoalan zaman dan waktu apapun seperti itu suka memahami itu kan sudah tinggi tetapi beliau tidak mengatakan bahwa kalau beranak pikir hukum dibawahnya itu harus menyesuaikan dengan perubahan harus sesuai dengan konteks islam konteks Indonesianus ini yang menarik kalau kita bawa Sukarno dalam Muhammadiyah ini gak umit mas enggak kalau Sukarno Muhammadiyah kalau pembaruan dalam pemikiran Muhammadiyah konteks kebudayaan tidak lewat makanya dia orang Muhammadiyah itu kan bid'ah nyetvi ini bid'ah ini tidak kecoh ini kan ini ya tapi Sukarno enggak kan itu dia pembaru tetapi lokalitas tetapi jadi bahagian bagaimana mungkin diselesaikan gini ini yang saya pangkap disitu Sukarno pembaru tetapi nilai lokalitas tidak kenapa kalau dia nilai lokalitas tidak mungkin muncul ketuhanan yang berkebudayaan itu nah itu yang saya pangkap jadi jadi pangkap pidato menghubung tersebut menghubungkan Sukarno berada pada posisi Islam pencerahan jadi memang Sukarno itu kalau saya mengatakan tidak hanya sebagai orang yang menganam masyarakat tetapi memang pokok pemikir Islam modernis ya di Sukarno juga tiba terang santai tapi dikokok pemikiran jadi misalnya kita katakan tidak pemikiran pemikir ya samalah dengan Jaman Al-Fatani umat abu dan sebagainya kita bisa melakukan seperti itu jadi intinya Islam adalah pembebasan umat manusia dari kegelapan ke terbelakangan penilasan dan pembunuhan itu nah disimulah mungkin argumentasi kenapa agama menjadi candu beliau taksirkan menurut saya tidak seperti itu jadi maksisme orang menatakan Sukarno ateis ini menurut saya menarik apa yang ditampilkan oleh pesantara itu juga diskusi kita bahwa agama itu menjadi candu karena di waktu marah agama menjadi candu pertanyaannya adalah apa yang maksud agama menjadi candu agama tidak bisa membuat orang melawan ketika kita dizalimi sabar kita kita dizalimi Allah mana ini yang kita pakai selalu kita harus menurut harusnya waktu itu tapi tidak maka ketika orang diam karena alasan agama di situ agama menjadi candu baga penampil adanya sokarno memang memahami agama jangan posisikan itu agama harus mengadopsi pengetahuan agama harus melakukan pembaruan agama itu harus melawan terhadap ketidak saja itu yang dia pahami katanya saya katakan sokarno itu adalah geolog pembebasan di Indonesia kemudian kemudian lanjut adanya menurut dari selesai demi mudah kan sudah jadi adanya Islam harus disihkan dari rangkaian 7 utah doma ini sudah mudah merupakan metafora dari komentasi mental dari masyarakat yang tidak berkembang pada jepakan ini sudah ketika Islam menggeser penting komentasinya lanjut jadi kesimpulan saya konteks kualisasi doktrin Islam dan realitas kemudian itulah simpulan saya tentang sokarno jadi sokarno itu adalah ini agak mirip dengan Nur 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 Islam harus belajar kebarat iya tetapi nasionalisnya tidak keindonesiaan jadi realitas keindonesiaan kemoderna itu jadi Islam itu jangan ikonohi jangan belajar kebarat untuk ikonohi makanya mas anda melibatkan doa doa sayid bicara tentang prosen koronitalis menurut sukarno sekedar ditegurikan sebagai pendidikan islam tapi juga sebagai seorang tokoh pembaruan islam yang memiliki perpenting bagi muslim muslim dan muslim Indonesia sebagai tokoh pembaruan jadi kalau kita mau lebih berani ya sukarno masuk sebagai tokoh pembaruan islam tidak ada segitu yang dimensi islam ini menarik saya konsepnya ini ini kan berdapat kepada seluruh pacacidad juga ini akhirnya kemerdekaan ruh bukan lo meyakini hatinya jiwa manusia yang tersamun istri spiritual dengan terhadap Allah sebagai pusat keserahan manusia untuk memiliki manusia melalui pikiran dan akal budi yang merdeka dalam pencari pengetua dan merangkap bebas manusia dari tubuh buah jadi agama itu tidak kemau bagi islam dari kemau dari berjenggot yang penting substansi bagi dia enggak jenggot simbol itu yang maksud bahwa kemerdekaan ruh kita kemerdekaan ruh tidak akan mungkin tercapai kalau tidak ada kemerdekaan akal kemudian kemerdekaan berpikir berkau bebas semua apapun makanya Soekarno itu dia membaca berbagai banyak dimensi karena dia penguasan bahasa juga dari pelantap bahasa inggris bahasa arab dia dia tak laku jadi menurut saya yang paling hilang hari ini adalah ternyata bupati kita wali koka kita malas membaca jadi tidak ada apa kita siapa di Sumatera Barat ini pimpinan daerah kita yang mencoba mengeluarkan politik gagasan gak ada jadi kalau orang mengetahui hebat gak ada siapa menurut kita yang mengeluarkan politik gagasan dalam biskursus tidak ada di politik gagasan punya konsepnya nah ini lanjut Islam kemudian dengan kemajuan yang elastis ini goset sukarno membongkan kejumputan islam dalam membeli cara pandang agama dindominasi oleh supremasi hukum fikir dan otoritas agama menyentuh berbagai macam dimensi kehidupan yang terhubung dengan pertanungan sosial dan relasi kuasa dan itu yang terjadi jadi sukarno juga melihat bahwa ternyata ada otoritas lokal yang mempertahankan kejumputan itu untuk pentingannya sehingga masyarakat termina membongkan ini yang harus dibongkan lanjut nah ini benar tadi konteknya di indonesia ini kan kita ribut loh cabur juga ini dituduh sukuler dan sebagainya ternyata sukarno punya konsep tentang sukularisasi jadi kapan agama harus terlibat kapan agama harus tidak terlibat sekarang kan kita susah orang kita ini islamisme islamisasi sukularisme sukularisasi pluralisme dan pluralitas itu kan cara cabur bau pemahamannya nah sukarno menurut saya ini dengan konsepnya cabur cabur juga tidak sepakat dengan sukularisme tapi dia menggunakan sukularisasi pentingnya pemisahan atau perbedaan antara negara dan agama ya bagi sukarno perbedaan antara ruang agama dan negara bukan berarti mengejilkan peran rusih dan islam namun justru memerdekakan islam sebagai alat dirang dari sub-unas islam sebagai sederhana kebetulan kuasa sekalut makanya katago tadi ini sukarno sebenarnya tidak suka politik identitas tidak mau karena politik identitas itu pada kontennya itu melibatkan agama karena ruang-ruang kepimpinan melibatkan agama dan menjadikan agama kebedaan menjadi aus utama politik itu itu yang berbahaya dan sukarno sudah jauh jauh hari antisipasi jadi persoalan anti-identitas itu tidak hari ini saja sukarno sudah ngomong itu jauh jauh hari kenapa ketika agama terlibat dalam politik agama tidak menjadikan rusama tapi hanya subordinasi dari yang ketidak itu untuk mau popo masyarakat dirikilah berda bernama syariah dirikilah ini undang-undang ini mau popo ditibu itu itu yang Islam itu yang maksud seharusnya kebijakan itu tidak perlu formalisme Islam tetapi bagaimana putusannya kebijakan itu nafasnya Islam itu yang maksud dengan hati Islam tidak perlu ada perda macam-macam ya ada perda tentang menyantungi orang miskin sudah selesai tidak harus ada Islam lagi itu yang 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 sekarang sukarno memahami bahwa pengisahan tentang ruang agama dan negara berhati pemberdayaan Islam dan kursian selama ini berlangsung diperkenaan agama karena dimulai alat penumpukan banyak dan itu dilakukan oleh ulama karena ulama punya otoritas selama ini banyak ulama punya otoritas terhadap penaksiran agama karena ulama bermain dalam konteks sehingga yang terjadi adalah manipulasi ter taksir agama itu yang terjadi zaman sukarno apakah terjadi zaman sekarang sama dengan menempatkan pengusian agama dan pengusian negara dan pemerintah maka agama dapat tumbuh dan berkembang dengan yang sehat pada ranah masyarakat dengan itu proses pencerahan dalam ajaran selama akan semakin terkonisikan dalam suasana kemerdekaan sosial dan politik biasa ini yang ingin disampaikan yang suka lanjut nah ini kan orang sekarang tadi kembali ke kemudian analis selaki wahai ini sukarno juga membahas ini oh sukarno kembali kepada aturan analis sukarno juga membahas ini jangan kita sombong kalau kita sudah sukarno juga sudah berbicara memungka kembali esensi agama sebagai acara kebebasan dia bersedihkan kemerdekaan ruh akal berpikiran sejalan yang antar sekolah sosial dalam alam modernitas yang berbijak pada gagasan kemajuan the idea of progress itu dimaksud dengan maksud kembali pada aturan dan hadith itu semangat membebaskan dari kebodohan membebaskan dari dominasi satu kelompok memerdekakan ruh mendatakan akal memerdekakan pikiran itu yang dimaksud dengan kembali pada aturan dan hadith dalam misal ada yang tetap dan ada yang berubah bahwa hal-hal yang tarikkan dengan prinsip keimanan telah tetap namun pembaruan terkait dengan pemahaman manusia terhadap ajaran islam yang perlu diubah berpunyak pada esensi abisma perusahaan iman tidak ada sudah selesai Al-Quran sudah selesai itu penaksinan segala tapi tafsir terhadap Al-Quran dia terus akan berkembang sesuai dengan kebutuhan apakah itu salah tidak dilapiskan jelas clear itu perubahan produk hukum perubahan sesuatu itu sesuai dengan terjadinya perubahan tempat situasi niat dan adat istrihatan yang substansi tidak pernah berubah sekali kadang sekali tidak ingin berubah dan tidak ingin berubah dan tidak pernah ingin berubah iya tapi tidak pernah ingin ini islam liberatif bukan islam liberal islam liberatif jadi kalau kita baca untuk joyo itu 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 menurut saya juga dipakai oleh untuk joyo dalam menaksikan untuk bahwa kekasan liberatif jadi sekarang mereka kami-teman pula bahwa ide dan gagasan berbasis pada data sosial dan berjejak pada kaki ibu-ibu Indonesia konten api islam dari sukarno juga mencermati gerak susunan masyarakat yang berlangsung punya sejarah dengan kuratnya kepada kemanusul kemudian jadi gagasan liberatif islam itu api islam itu adalah konten perlawanan antara kapitalisme dan isperianisme jadi kapitalisme itu adalah bahagian dari semangat makanya sukarno itu sepakat dengan panislamisme tadi tidak mungkin tapi panislamisme yang tentu sesuai dengan karakter Indonesia lanjut nah ini kalau saya melihat bahwa fantasila itu buah perjalanan sepertua sepertuanya mulai dari hostok lominoko bari bapaknya sendiri kenapa dari keluarganya saja sukarno sudah belajar tentang keadaan agama ya bapaknya ibunya hindu bapaknya islam hijawet ya kemudian dia berjumpa di konfosuk lominoko bersulat dengan alasan persis kemudian bertemu dengan ini banyak saya tulis ini saya ambil dari jurnanya masyarakat jadi pertemuan dengan banyak orang perjumpaan dengan banyak orang itu pasti mengubah cara kita melihat sesuatu makanya kalau teman-teman tidak mau radikal tidak mau sempit dalam berpikir dalam beragama sering ada perjumpaan dengan yang lain orang yang sempit pikirannya itu orang yang jalan berjumpa dengan yang lain perjumpaan perjumpaan langsung kano sedikit dalam hidupnya menemui dan bertemu dengan orang-orang yang berbeda ketika dia dihasilkan dia ketemu dengan paskur ketika dia dengan kegelisahannya dia surati dia surati haji sesudah rumah dia dia surati macam-macam saya pikir buah itu maka lahinlah Pancasila yang menariknya adalah kata bagian sini nah ini pluralisme negara bangsa yang tidak ilumasi segama jadi bagi Soekarno terminologi minoritas dan minoritas itu sebenarnya tidak sekarang kan kita terlumur minoritas minoritas bukan atau tidak ada istilah yang sebagainya jadi apa negara bangsa yang tidak ilumasi di dominasi satu agama dengan agama lain hanya sangat tegas sebutakan oleh Soekarno dalam bukunya Putra Terasam Fajar umat Kristen katolik hidup muda dan sebagian tidak menjadi warga negara awal dan minoritas hidup Indonesia tidak ada istilah minoritas minoritas yang kemudian yang penting apa kesamaan di rupanya jadi sebesar minoritas kan superior minoritas adalah inferior itu yang terbang itu yang dilawan Soekarno itu dia terjemahkan dari cara berpikirnya dari dan itu yang membentuk apa yang maksud dengan berjelasan mengenai ketuhan yang berkebudayaan dan ketuhan yang mana tiap-tiap pembunuh agama saling menghormati sakit maling yang lain kalau di semata para minoritas Kristen dia bukan berarti bahwa minoritas selalu benar Soekarno juga seperti itu pemahamannya bahkan dia tidak mau ada terminologi minoritas karena semuanya di depan lukuk sama tidak ada minoritas akan benar minoritas akan benar tidak ada dari Soekarno seperti itu jadi bagi saya mengkandung alat sosok pendukung pluralisme dan juga anti-taklit oke terus nah Pancasina tunjuan kebudayaan Soekarno juga menekankan tidak ada bekas ini dalam kotik ini warga negara inklusif dari kasi-kasi masyarakat inklusif Soekarno sudah dijelaskan oleh Masanggar setiap bagaimana tidak memaksa dokurnya sebagai dokurnya juga dimaksud dengan apa kajian kebudayaan Soekarno menekankan pandangan tentang kebangsaan misalnya pie yang salah paham terhadap Soekarno menyebut-nyebut bahwa menyebut sedang menyembah dan memberhalakan bangsa ini kan masalah nasionalisme atau si apa Robert Herder mengatakan bahwa Pancasina itu civil religion nah ini yang saya pikir Soekarno sudah mengatakan itu dan dan ini kan Soekarno akan nanti akan di apa akan nanti akan dikhawatirkan akan seperti perusahaan nasionalisme ini sama dengan Adolf Hitler usul ini dan sebagainya tapi menurut saya yang kuncinya milih-milih spiritualitas dan ketuhanan yang satu sama lain saling kompergensi agama-agama yang di Indonesia jadi ketuhanan itu ya karena ketuhanan itulah yang semuanya saling berkaitan sama lain kompergensinya jadi tidak ada jadi ketuhanan itu di atas itu yang dirum dan sebagainya yang menjelma jadi takdir kegiatan praktiknya sudah menjadi bahagian itu Islam sama lah dengan kata ini perdebatan kita ini apakah Indonesia yang Islamistate atau Muslimistate atau religious state atau religious state atau negara Islam atau negara agama atau negara negara beragama apakah kita penting kenapa Pancasila itu ada karena mungkin ulama waktu itu Ismail ulama mengatakan tidak perlu kita formaliskan ini negara Islam tetapi semua semangatnya adalah Islam bahwa ada undang-undang ternyata kalaupun kita mengatakan hari ini tentunya undang-undang piderba apakah Islam Muslim Islam tetapi kita bisa melihat ini Islam atau tidak Muslim atau tidak ini semangatnya ada gak Islam ini bisa saja seperti ini tidak harus formaliskan ada undang-undang apa lanjut ini terakhir ini ini menariknya yang menariknya yang menariknya di bawah penderitaan revolusi terakhir terus terakhir juga bicara tetapi apa yang menjadi isu popular juga hari ini ya T.I. di sebut tahir macam-macam sebagainya ini Islam harus berani menegar zaman bukan 100 tahun tetapi 1000 tahun ketinggalan zaman kalau Islam tidak cukup kemampuan untuk mengejar 10 tahun itu miscaya yang akan tetap hina dan menyesu bukan kembali pada Islam glory yang dulu bukan kembali pada zaman halifah tetapi lari mengejar zaman itulah sepertinya jalan menjadi gila kembali kenapa kita selamanya dapat ajaran bahwa kita harus mengopi zaman kalifah yang dulu sanal toh tahun 1938 bukan lagi tahun 700 800 dan itu yang dimaksud oleh sekarang bahwa Islam itu oke tapi dalam praktiknya sesuaikan dengan lokalitas cek hilafah itu cocok bentuk cocok akan cocok ada nasionalisme nasionalisme itu apa religius agma sipil kita yang yang menyakukan itu jadi apakah Pancasila yang islami islami ini tidak harus normalisme ini negara hilafah ini yang dikritik oleh sekarang masa balik di tahun keguna lanjut nah ini pendapatan kenapa ini kan orang mengatakan Sokano ini dan ini jadi juga mas Angga menjelaskannya ini supaya orang tidak keliru ini saya tampilkan lagi kenapa Sokano menempatkan silah ke Tuhan pada silah kelima logikanya bisa dikerima juga terima kasih